Terima kasih telah menonton Kerajaan yang sejahtera dan kerajaan gagalan yang makmur Raja Daha memiliki dua orang putri yang cantik jelita Galuh Chandra Kirana yang anggun dan baik hati dan Galuh Ajong yang selalu iri hati Sementara Raja Kauriban memiliki seorang putra mahkota yang tampan dan gagah Bernama Raden Inu Kertapati Kedua Raja ini pun telah lama ingin menjodohkan anak mereka Yaitu Raden Inu Kertapati dan Galuh Chandra Kirana Namun apadah dibalik niat yang melia itu Selalu ada kejahatan yang berniat merusak dan menghancurkannya Terima kasih telah menonton Serahkan semua barang bawaan kalian dan tidak akan ada yang terluka Berani sekali kamu seorang diri melawan satu pasukan Pengawal Baiklah kalau begitu Terima kasih telah menonton 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 Raden Banji Terima kasih telah menonton Aku sangat bangga Yang mungkin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baginda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berhenti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 segala cara untuk merenggut kebahagiaan dan masa depanku. Malam itu, Dewi Liku menyuruhku membawakan minuman spesial untuk ibu kandungku sang Permaisuri. Tanpa menaruh curiga, aku pun menuruti keinginannya. Setelah Ibunda Permaisuri menyeruput minuman yang ku bawa, tiba-tiba saja, Permaisuri jatuh tak sadarkan diri, dan dia pergi untuk selama-lamanya. Lihat! Permaisuri telah diracuni! Pengawal! Tangkap Galuh Jandra Kirana! Ibu Mahadewi dengan sigap langsung membawa kabur diriku, dibantu beberapa pengawal setianya. Ibu Mahadewi tahu, kalau aku dijebak oleh Dewi Liku dan Galuh aja. Akhirnya, sekarang tidak ada yang mengganggu mereka dalam menguasai kerajaan. Galuh, tidak ada gunanya menyesali peristiwa yang dulu. Kamu sudah berhasil melewati cobaan terberat. Dan kamu telah lahir kembali, menjadi seorang putri yang jauh lebih kuat dan berani. Aku beserta para pengikut dari kerajaan Daha, akhirnya sampai ke hutan Asmarantaka. Bertahun-tahun aku menempa diriku. Aku membangun sebuah pasukan, yang akhirnya menjadi kerajaan kecil di tengah hutan. dan sejak saat itu, aku menyamar menjadi seorang kesatria. Tidak ada satu pun, kecuali orang terdekat yang mengenalku sebagai kutridah. Orang-orang mengenalku sebagai... Panjir Semirah. Hanya satu hal yang masih tersisa dari diriku, yaitu perasaanku pada Raden Inu Kertapati. Kamu mencintainya dan dia mencintai kamu, itu tidak akan pernah berubah. Kejarlah dia, sayangku. Tidak, ibu. Semua sudah terlambat. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya aku dan rombongan tiba di kerajaan Daha. Kami disambut dengan gembira oleh Raja Daha dan juga Dewi Liku, setelah menyampaikan maksud tujuanku datang ke Daha. Raja dengan menyesal mengatakan kalau Galuh Chandra Kirana sudah lama meninggalkan kerajaan Daha. Dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Raden Inu Kertapati, karena keterikatan janji antara Daha dan Kauripan, maka tetap harus diadakan pernikahan antara dua kerajaan ini. Namun kamu tidak lagi dinikahkan dengan Galuh Chandra Kirana, melainkan dengan adiknya, yaitu Galuh Ajan. Ampunilah aku, Dewata. Jika menolak, maka aku akan menyakiti perasaan Baginda Raja Daha, dan hubungan yang selama ini terjalin antara Daha dan Kauripan. Tidak akan lagi harmonis seperti dulu. Baginda Raja, hamba bersedia menikahi Galuh Ajeng, dan menjadikannya permaisuri hamba. Wahai rakyat Daha dan juga tamuku dari Kauripan, malam ini juga akan dilangsungkan pernikahan antara Raden Inu Kertapati dan Galuh Ajeng. Mari kita siapkan pesta yang megah! Maaf karena tidak bisa memenuhi janjiku, Galuh Chandra Kirana. Oh, Terima kasih telah menonton Sebuah pesta pernikahan yang meriah pun dilaksanakan Namun sebelum kedua insan sempat menikah jenis suci Terjadilah sebuah tragedi Terjadi kebakaran di istana Karena sesuatu yang tidak diketahui penyebabnya Suasana kerajaan menjadi kacau Dan akhirnya pernikahan pun dibatalkan Raja Daha mempertimbangkan kembali pernikahan ini Dia merasa Dewa tak tidak mengizinkan rencananya Atas izin Raja Radir ini dan para pengawalnya Menggunakan kesempatan ini Untuk pergi dari Daha Di tengah perjalanan Perasaanku bergejola Aku mencurigai bahwa Panji Semirang Adalah galuh Chandra Kirana yang menyamar Aku yakin dengan perasaanku Akhirnya Aku bersama para pengawal kembali ke hutan Asmarantaka Dua hari dua malam berkuda Dan akhirnya kami sampai di hutan Asmarantaka Tetapi Ternyata harapanku tidak terwujud Dia sudah mengundalkan kerajaan ini Untuk selama-lamanya Karena dia mengetahui Kalau Raden telah resmi menikah dengan galuh aja Perasaanku hancur berantakan Cinta sejati kami yang hampir bersatu ini Kembali terpisahkan lagi Galuh Chandra Kirana Aku ingin melarikan diri dari kehidupan Selama ini meninggalkanku Cinta sejatiku Telah menikah dengan wanita lain Dengan ditemani para pengawal setianku Aku pun berkelana Untuk melupakan Raden Induk Kertapati Aku menyamar menjadi seorang pembaca puisi Bernama Wargo Asmur Sementara para pengikutku menjadi pemain gambus dan teater Aku berlatih bertahun-tahun Supaya penyamaranku meyakinkan Dan tidak ada orang dari Daha Maupun Kauripan yang dapat mengenaliku Rombongan kesenian kami banyak menerima permintaan Untuk tampil di pedesaan maupun acara kerajaan Setelah tiga tahun perjalanan yang panjang Kami mendapat undangan dari kerajaan Gagelang Untuk membuat pertunjukan di istananya Setelah tiga tahun mencari Galuh Chandra Kirana tanpa hasil Akhirnya rombonganku singgah di Gagelang Pamanku Raja Gagelang Mengadakan pesta yang meriah Untuk menyambut kedatanganku di kerajaannya Musisi dan pendari Memenuhi istana Namun Segala kemeriahan di pesta ini Tidak bisa mengalihkan rasa rinduku Pada Galuh Chandra Kirana Wahai Raden Induk Kertapati Dan juga para tamu dari Kauripan Terimalah persembahan dari Gagelang Sebuah kesenian yang indah dari Wargo Asmoro Siapa seniman ini? Wajahnya tidak asing Ia membacakan puisi dengan indah Dengan cerita mengenai putra Kauripan dan putri Daha Yang dijodohkan dari kecil Namun akhirnya terpisahkan oleh takdir Sama seperti kisah hidupku dengan Galuh Chandra Kirana Tunggu Berhenti Aku mohon berhenti Tunggu Chandra Kirana Tunggu Galuh Chandra Kirana Berhenti Aku tahu itu kamu Kekasihku Tahukah kamu Betapa menderitanya aku menahan rindu padamu Tetap aku Galuh Chandra Kirana Galuh Chandra Kirana sudah tidak ada Dia mati bertepatan dengan menikahnya Raden Inu Kertapati dengan Galuh Ajang Tidak ada pernikahan yang terjadi diantara mereka Dewata telah menggagalkannya Karena Sang Dewata tahu Raden Inu Kertapati adalah jodoh untuk Galuh Chandra Kirana Apakah Dewata sungguh sebaik ini Untuk membiarkan kita bersama lagi Berjanjilah kepada aku Chandra Kirana Jangan pernah meninggalkan aku lagi Akhirnya Kedua insan ini pun Dipersatukan dalam pernikahan Yang harusnya sudah terlaksana sejak lama Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kauripan Dan Galuh Chandra Kirana Ketiga Raja yang bersahabat Menjadi saksi pernikahan mereka Pernikahan yang akan membawa kemakmuran bagi negeri Pernikahan yang akan menjadi legenda Sebuah legenda perjuangan cinta sejata Legenda Panji Semiru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!